Hai baik kawan-kawan kreatif berkarya kita akan mempraktekkan membuat landing page menggunakan Elementor dan sekarang saya sudah berada di dashboard website saya kita mulai saja untuk membuat landing page kita ke menu sebelah kiri kita mengklik page kemudian kita mengklik add new kita buat page baru Nah untuk membuat landing page menggunakan Elementor tentunya teman-teman harus menginstall dulu plugin Elementor selain itu saya merekomendasikan selain menginstall plugin Elementor teman-teman juga harus menginstall plugin essential for addon Elementor nanti ada berdampingan disitu silahkan di install dan diaktifasi kedua-duanya kemudian kita mengklik edit with Elementor Oke kita akan buat landing page sebenarnya gampang sekali kalau menggunakan Elementor karena ada template nya juga kita close saja Oke nah tampilan seperti ini masih kosong kawan-kawan sebelum kita lanjut untuk membangun website premium tentunya teman-teman membutuhkan hosting dan domain saya sudah sediakan link di bagian bawah kalau teman-teman ingin beli hosting dan domain murah dan berkualitas karena di beberapa website saya saya langganannya di sini silahkan di klik saja link yang sudah saya sediakan di bagian deskripsi video ini Oke Nah untuk memulai ini bisa kita buat secara manual misalnya membuat heading intersection text editor image video button dan lain sebagainya tapi kalau mau menggunakan template yang sudah ada bisa diperhatikan di sini ada at template kemudian ada at music section saya pilih yang di tengah jalur pintas aja buat teman-teman supaya lebih cepat dan lebih gampang di sini banyak template apa banyak template landing page nah ini untuk blog kita pilih yang bagian tengah page nah tapi tidak semua bisa kita gunakan yang kita bisa gunakan yang tidak Pro karena yang Pro ini kita perlu upgrade kita perlu upgrade Elementor kita ke versi Pro tentunya ada biaya tambahan kita gunakan yang free-free saja misalnya Oke yang pertama ini ini tidak ada tulisan Pro berarti ini bisa digunakan secara secara free selanjutnya tinggal kita mengklik Insert Oke kita klik Insert kemudian apa ini keterangannya apply the setting of dispatch to Oke kita apply karena ini yang akan kita terapkan loading oke masih loading nah oke nah nantinya akan seperti ini tampilan landing page website kita nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman tinggal diedit saja misalnya ini ada foto tinggal teman-teman kan masukkan masukkan misalnya website ini website tentang apa fotonya menyesuaikan kemudian ada teksnya ini kan bisa diedit semua misalnya misalnya saya contohkan bahwa ini memang betul bisa diedit misalnya Oke ini juga deskripsinya bisa jadi juga bisa di eh dit keseh terasa praktekan nanti lama yang pasti berarti semua yang ada di sini bisa teman-teman custom sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian oke sesederhana itu kita membuat landing page menggunakan Elementor dan silahkan dipraktekan di rumah kawan-kawan sekalian kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah saya juga berharap teman-teman yang berpengalaman menggunakan Elementor silahkan sampaikan pengalamannya kita diskusilah di kolom chat komentar YouTube channel ini dan sebelum saya akhiri saya berterima kasih kawan-kawan sekalian yang selalu mensupport YouTube channel kreatif berkarya dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel ini kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan melike komen dan mensubscribe YouTube channel kreatif berkarya kalau teman-teman subscribe berarti teman-teman meng-support atau mendukung channel ini untuk terus berkembang dan kami tentu sangat bersemangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya terima kasih dan sampai jumpa pada konten berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati